Dinilai melanggar aturan untuk berjualan dan menepati di atas saluran air, selasa pagi Satuan Polisi Pamong Prajokota, Semarang, membongkar lapak milik pedagang di Padiraya Geduk, Semarang. Selain melakukan pembongkaran di kawasan Geduk, petugas juga membongkar lapak pedagang Pasar Peterongan, Semarang. Puluhan lapak pedagang yang berdiri di atas saluran air di kawasan Padiraya Geduk, Semarang, selasa pagi dibongkar paksa oleh petugas Satuan Polisi Pamong Prajokota, Semarang. Pasalnya selain mengganggu arus lelintas keberadaan bangunan liar tersebut, juga menyumbat saluran air di jalan Padiraya Geduk, Semarang. Pembongkaran paksa yang dilakukan petugas tersebut membuat sebagian pedagang yang baru menjajakan barang dagangannya kecewa. Meski sempat mendapat penolakan, petugas tetap melakukan pembongkaran karena sebelumnya sudah ada peringatan dari pihak keluran setempat. Dua tiga puluh sih, tiga puluh ya. Jadi saya enggak mentah, mau di kota, mau di jalan, selama dia mengganggu arus lelintas keberadaan tersebut. Termasuk nanti kami akan menantikan petarungan, karena petarungan ini dari rinasi pedagangan enggak begitu mampu. Jadi dari sini saya akan ambil, langsung saya ambil alih di sampong, jadi saya pastikan petarungan ini terakhir. Untuk menegakkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang KK5, petugas akan menetipkan seluruh pedagang yang menepati maupun perjualan di tempat larangan.